Intro Di antara kita mungkin ada yang pernah tidak tahan untuk buang air kecil sedangkan dia dalam perjalanan, kebelet bahasanya. Bagaimana seperti itu? Ingat, walaupun kebelet seperti apapun, kita tetap harus memperhatikan adab Islam dalam tata cara buang air kecil. Kalau seandainya kita dalam perjalanan tidak menemukan tempat untuk buang air kecil, tidak menemukan WC, tidak menemukan kamar mandi, maka apa yang harus diperbuat? Satu, seperti apa yang disampaikan oleh Mughirah bin Syubah radiyallahu anhu. Beliau pernah diajak oleh Rasulullah s.a.w. untuk menemani buang air kecil. Lalu Rasul s.a.w. ketika sampai di satu tempat, diminta Mughirah bin Syubah radiyallahu anhu untuk duduk di situ. Lalu, Duduk di situ, lalu Rasul pergi, pergi sampai jauh sekali. Tidak terlihat lagi, maka beliau disanalah buang air kecil. Ini sunnah dari Rasul s.a.w. Jadi, kalaupun kita kebelet, kita harus pastikan ketika kita ingin buang air kecil, jangan sampai terlihat oleh orang. Ini kadang-kadang dia turun saja dari mobil, lalu buang air kecil di bannya, padahal di kanan-kirinya ada orang. Contoh misalkan kalau dalam keadaan seperti ini. Itu di belakang ada orang. Maka, jangan sampai kita buang air kecil di sini. Kenapa? Di saat kita buang air kecil di sini, orang akan melihat. Apalagi kalau seandainya tempatnya, tempat lalu lalang. Atau mungkin di bis, dia buang air kecil di ban, sedangkan orang di atasnya melihat. Itu tidak diperkenankan. Usahakan bagaimana caranya supaya dia tidak nampak oleh orang. Yang kedua, yang perlu diperhatikan juga, Nabi s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diwati oleh Abu Hurairah. Kalian harus takut dengan dua orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang buang air kecil di jalan umum. Di jalan umum begini ini, dia buang air, sembarangan. Padahal dia tahu tempat itu akan dilalui oleh orang. Kalau dia lewat di situ, akan terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari air kencingnya. Ini dilaknat oleh Allah. Jangan sembarangan ini. Atau di pohon. Pohon seperti ini. Misalkan ini pohon besar. Ada banyak orang kalau kepanasan dia berteduh, atau kalau dia berbuah, dia ambil buahnya. Ini termasuk yang dilarang kalau seandainya dia buang air kecil di tempat seperti ini. Lebih baik bagaimana di sungai seperti ini, yang airnya mengalir. Kalau di sungai seperti ini airnya mengalir, maka ini diperbolehkan untuk buang hajat. Yang tidak diperbolehkan di air yang menggenang, atau sumber mata air. Karena itu bisa mengganggu kepentingan umum. Lalu ada juga yang perlu diwaspadai. Ketika kita buang air kecil, buang air besar di tempat terbuka seperti ini, maka satu, Jangan menghadap Qiblat, jangan membelakangi Qiblat. Tentu kalau di tempat terbuka begini kan jauh lebih mudah kita menentukan Qiblat. Karena matahari terlihat. Lihat, mana arah matahari, maka jangan menghadap Qiblat atau membelakangi Qiblat. Kalau kita di Indonesia, itu berarti menghadap selatan atau utara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kebanyakan orang, kadang-kadang kalau dia ingin buang air kecil ataupun besar di tempat yang dia tidak kenal, di sungai, di tempat tertentu, di ladang, itu kadang-kadang dia permisi-permisi. Permisi-permisi. Permisi ke siapa? Permisi sama yang nunggu ini? Tidak ada. Semua ini milik Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita buang air kecil itu. Ikuti adab yang sudah disyariatkan di dalam Islam, lalu Bismillah minta pertolongan Allah. Cukup. InsyaAllah Allah rida. Jangan sampai permisi kita itu justru menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam akidah kita. Itu yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, ini kalau sudah selesai bagaimana cara bersucinya atau membersihkannya. Kalau seandainya dikali seperti ini, Alhamdulillah mudah ya, tinggal kita bersuci dengan air yang ada dikali ini. Tapi kalau seandainya tidak di perjalanan, yang di hutan, yang tidak ada air. Kalau di hutan berarti kita pilih daun. Yang daun itu mungkin tidak mengganggu atau batu yang tidak kotor ya, sehingga bisa digunakan untuk istinjak. Tapi kalau kita ada mobil ya, gunakan tisu. Kita bawa tisu. Tisunya satu, usahakan tisu toilet. Karena memang bahan pendukungnya, bahan pembuatnya mendukung untuk beristinjak. Jumlahnya tidak boleh kurang dari tiga. Harus tiga. Baru setelah itu dia istinjak. Satu, buang. Dua, buang. Tiga, buang. Itu cukup? Cukup. Karena memang Rasulullah SAW itu beristinjak dengan tiga batu. Dengan tiga batu, beliau beristinjak. Itu mencukupi. Karena Rasulullah SAW sudah menegaskan, Hati-hati. Dengan buang air kecil itu hati-hati. Karena paling banyak azab kubur itu justru minhu. Darinya. Artinya apa? Banyak sekali orang disiksa di kuburnya itu bukan perkara besar. Tapi perkara buang air kecil. Dia tidak mengikuti adab Islam di saat buang air kecil. Dia tidak memperhatikan kalau ada najis yang mengenai badannya. Sehingga dengan najis itu dia gunakan untuk sholat. Sehingga sholatnya tidak sah. Ternyata itu sebab mereka disiksa oleh Allah di dalam kubur. Saudaraku, mari kita bahagiakan hidup kita dunia dan akhirat dengan mengikuti adab ini. Dan dengan mengikuti adab ini, insya Allah Allah akan berikan ridho'nya dunia dan akhirat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tersisa satu kebaikan pun, besar maupun kecil, kecuali telah diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, tidak ada satupun keburukan yang besar maupun kecil, kecuali telah dilarang pula oleh syariat Islam. Sungguh syariat yang sempurna dan indah dari segala segi. Semuanya benar-benar menakjubkan. Bukan hanya bagi kita umat Islam, bahkan bagi orang-orang non-muslim. Karena semua aktivitas kita, bahkan yang dianggap paling remeh sekalipun, semuanya telah diatur dalam syariat. Hal inilah yang dahulu mengherankan orang-orang musyrik Quraish. Sehingga ada yang sempat berkomentar kepada salah seorang sahabat mulia, Salman Al-Farisi R.A. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatunya, hingga masalah khiro'ah atau adab buang hajat. Hadith Sohi Riwayat Tirmizi Banyak di antara kita sendiri menganggap buang hajat sebagai masalah yang remeh. Namun syariat telah mengatur secara rinci, yang berarti masalah buang hajat adalah masalah yang tidak boleh dianggap enteng. Pemirsa Khazana, inilah tuntunan syariat seputar buang hajat, yang banyak disepelekan sebagian orang, namun sebenarnya menjadi masalah serius, jika tidak dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Khazanah yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW pernah satu saat berjalan bersama dengan para sahabatnya melalui sebuah pemakaman. Lalu beliau terhenti di depan dua pemakaman. Setelah terhenti sejenak, maka Rasulullah SAW mengambil ranting pohon, dan ranting pohon itu dibagi menjadi dua, dipatah. Diletakkan di atas kubur yang satu, dan satu diletakkan di atas kubur yang lain. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Innahuma layu'adzaban, bahwa mereka berdua di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Dan Rasulullah memberikan penjelasannya, mereka itu tidak diazab karena masalah-masalah dosa besar, tetapi karena masalah-masalah yang mereka anggap sepele dari dosa-dosa kecil. Salah satunya adalah, Bagaimana seseorang itu mendapatkan azab di kubur, karena dia terlalu menyepelekan adab-adab buang air. Na'udzubillahimin thalik. Buang hajat atau buang air erat kaitannya dengan bersuci, sehingga menjadi pembahasan tersendiri oleh para ulama fiti, dalam bab toharoh atau bab bersuci. Apalagi bersuci merupakan syarat sahnya ibadat sholat. Rasulullah SAW bersabda, Buang air atau buang hajat merupakan kondisi tidak bersuci. Maka untuk menyucikannya haruslah dengan berwutu. Namun begitu, anjuran berwutu tidak hanya untuk kewajiban sholat, bahkan dianjurkan tanpa sebab untuk ibadah lain. Dengan berwutu, kita dapat membersihkan diri dari noda-noda dosa, dan menambah amal kebajikan. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Bahkan Allah SWT sebagai sang khalik, mensifati manusia dengan sifat yang sering lalai dan bodoh, sehingga sering terjatuh dalam perbuatan dosa dan kezoliman. Sebab itu, segala amalan yang dapat menghapuskan dosa, tidaknya dapat dikerjakan oleh kita. Sebagaimana firman Allah SWT. Sesungguhnya, manusia itu amat aniaya, zulim dan amat bodoh. Al-Quran Surah Al-Ahzab, ayat 72. Ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik. Setiap anak cucu Adam pasti selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan, adalah yang selalu bertaubat kepadanya. Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah Akan tetapi, dengan rahmat Allah SWT yang teramat luas, Allah SWT memberikan solusi yang mudah untuk membersihkan diri dari noda-noda dosa. Di antaranya, dengan wudu. Hingga ketika seseorang selesai dari wudu, maka ia akan bersih dari noda-noda dosa tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Apabila seorang muslim atau mu'min berwudu, kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut, setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya, bersama air wudu. Atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut, bersama air wudu, atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua kaki, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya, bersama air wudu, atau bersama tetesan akhir air wudu, hingga ia selesai dari wudunya. Dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Hadith Riwayat Muslim Sungguh rahmat dan kasih sayang yang sangat besar dari Allah SWT kepada kita para hambanya. Wudu inilah yang kelak di akhirat sebagai pembeda bagi umat Muhammad SAW dengan umat lain. Orang yang senantiasa berwudu, maka anggota badan yang dibasu air wudu akan bercahaya. Dalam sebuah hadith, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Bagaimana engkau mengenali umatmu setelah sepeninggalmu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, Taukah kalian, bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, Tentu, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, Mereka, umatku, nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wudu mereka. Hadith Riwayat Muslim Pemirsa Khazanah, semulia-mulia derajat adalah derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Adapun seseorang yang meraih derajat tinggi di hadapan manusia, belum tentu tinggi di sisi Allah SWT. Maka dengan wudu yang sempurna akan dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya? Para sahabat berkata, Tentu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sulit. Memperbanyak jalan ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Maka itulah yang disebut dengan Al-Ribaf. Hadith Riwayat Muslim Orang yang senantiasa berwudu sekalipun tidak untuk sholat mempunyai keutamaan dan kemuliaan tersendiri. Bahkan amalan seperti ini dapat mengantarkan seseorang menuju surga Allah SWT. Inilah rahasia kenapa sahabat Bilal bin Rabah dijamin masuk surga. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah SWT untuk memasuki surga. Saat Rasulullah SAW tengah terkagum-kagum dengan keindahan surga, tiba-tiba beliau mendengar suara terompah sendal. Rasulullah kemudian bertanya pada malaikat, Suara sendal siapakah ini? Malaikat menjawab, Itu adalah suara sendalnya Bilal bin Rabah RA. Keesokan harinya, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, Hai Bilal, mengapa engkau mendahului ku masuk surga? Sesungguhnya ketika aku masuk surga tadi malam, aku mendengar suara terompahmu di hadapanku. Bilal menjawab, Wahai Rasulullah, tidaklah sekali-kali aku menyerukan azan, melainkan terlebih dahulu aku melakukan sholat dua rokaat. Dan tidak sekali-kali aku mengalami hadaf, melainkan aku berwudu sesudahnya, kemudian mengerjakan sholat dua rokaat sebagai kewajibanku kepada Allah. Bilal RA yang selalu menjaga wudu setiap waktu sekalipun tidak karena akan melakukan sholat, telah dijamin masuk surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semua dari kita pasti senantiasa melakukan aktivitas ini sehari-hari. Maka, alangkah lebih baiknya kalau kita mencoba untuk melihat kembali bagaimana tuntunan dari Rasul SAW yang sudah menuntun kita untuk bisa buang air kecil ataupun buang air besar sesuai dengan apa-apa yang sudah disyariatkan di dalam agama kita yang mulia ini. Yang pertama, yang perlu diketahui adalah dari hadis yang diluatkan dari Aisyah RA. Beliau mengatakan Rasul SAW bersabda Man atal gha'ir kalau barang siapa yang mereka itu ingin buang air besar ataupun buang air kecil fal yastatir maka hendaknya dia menutup dirinya. Jangan sampai dia buang air besar ataupun buang air kecil itu di tempat yang dilihat orang. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Bahkan dalam sebuah hadis yang diluatkan dari Abu Qatadah RA bahwa Nabi SAW menjelaskan Kalau seandainya ada dua orang mereka buang air kecil ataupun buang air besar maka Nabi mengatakan Maka hendaknya dia itu saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Dan jangan bercakap-cakap. Kenapa? Karena Allah SWT sangat murka dengan perbuatan yang seperti ini. Subhanallah. Banyak dari kita itu menyepelekan. Ketika kita ingin buang air kecil contohnya. Betapa mudahnya kita buang air kecil padahal kita dilihat oleh orang lain. Atau bahkan terkadang kita buang air kecil sebelah kita buang air kecil bahkan kita bercakap-cakap. Padahal ini merupakan kegiatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah-perintah ini yang pertama. Berikutnya yang perlu diketahui juga di saat kita ingin buang air kecil kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa beliau mengatakan Nabi SAW itu ketika ingin masuk ke dalam ruangan seperti yang buang air besar ataupun buang air kecil masuk ke dalam wisi maka beliau mencopot cincinnya. Tentu cincin yang dicopot bukan sembarang cincin ya. Cincin yang dicopot adalah cincin yang ada kalimat lafad Allahnya. Ini dikiaskan dengan berbagai macam bentuk atribut yang ada lafad Allahnya. Mungkin jam. Mungkin kacamata. Mungkin gelang. Apapun bentuknya ketika ada lafad Allahnya maka hendaknya dicopot. Kita letakkan di depan kamar mandi ketika kita ingin masuk ke dalam kamar mandi. Karena membawa atribut yang ada lafad Allahnya itu dilarang ke dalam kamar mandi. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan bagaimana? Karena kalau saya taruh di luar mungkin keluar saya sudah dicolong orang. Bagaimana yang seperti ini? Copot. Tetap copot. Kantongi. Copot. Kantongi. Setelah itu masih dengan hadis yang diwetakan dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu'an bahwa Nabi sallallahu'alaihi wasallam ketika sudah mencopot semuanya maka beliau ketika ingin masuk beliau berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubufi wal khaba'ish. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala macam perbuatan keji dan mungkat. Dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kenapa kita diminta untuk berlindung seperti itu? Karena memang kamar mandi ini tempat di mana syaitan pun tinggal di sini. maka kita sebagai makhluk yang lemah agar tidak digoda oleh syaitan di dalam tempat ini yang kotor ini maka alangkah baiknya kalau kita mohon perlindungan kepada Allah terlebih dahulu. Tetapi perlu diingat kita mengucapkannya sebelum kita masuk ke kamar mandi. Karena ketika kita sudah di dalam kamar mandi termasuk mengucapkan lafad Allah pun dilarang. Begitu juga misalkan ini. kita kepleset ada baju jatuh gimana nih kita? Kan biasanya kita baca-baca lafad Allah gitu. Ini kalau seandainya terjadi seperti itu boleh tidak membaca lafad Allah jangan. Kalaupun perlu membaca dalam hati atau mungkin kita bersin kan? Biasanya kita disunakan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Khusus ketika kita ada di kamar mandi alangkah baiknya kita ucapkan di dalam hati kita. Termasuk ini juga nih jangan pernah menyanyi di kamar mandi. Ini kadang-kadang orang Masya Allah nyanyi gitu ya kayaknya sambil sikatan sambil nyanyi sambil mandi. Kenapa? Karena tadi di awal bahwa Nabi SAW melarang orang untuk bercakap-cakap termasuk ketika dia bercakap dengan dirinya sendiri dengan nyanyi-nyanyi atau berngobrol dengan orang yang di luar. Gimana? Ya, ya, ya. Gak boleh. Tahan dulu diri ketika di kamar mandi ketika buang air kecil jangan berbicara baru setelah itu kalau ingin ada yang dibicarakan silahkan dibicarakan di luar kamar mandi. Semoga adab Islam yang mengatur kita ini dalam hal buang air kecil dan buang air besar bisa kita praktekkan dalam keseharian kita sehingga kita jadi lebih dicintai oleh Allah SWT. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.